Intro Halo player, apa kabar semuanya? Kali ini dunia perfilman sedang ramai dengan kehadiran film Avengers Endgame Yang akan tayang pada 24 April 2019 di Indonesia Nah sebelum nonton nih pasti banyak banget nih teori-teori yang sudah berkembang Mengenai seperti apa nantinya film Avengers Endgame ini Nah dari segian banyak teori tadi Kita telah merangkum beberapa teori-teori Yang sepertinya kemungkinan besar akan terjadi di film Avengers Endgame Ada apa saja? Simak ulasannya berikut ini Sebelum kita bahas lebih lanjut Jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe Serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari layar.id Pertama adalah teori time travel Yang dimaksud teori time travel ini adalah Para superhero ini akan kembali ke masa lalu Dimana tepatnya pada tahun 2012 Saat dimana film Avengers pertama kali tayang Yang menceritakan tentang Battle of New York Disebutkan bahwa kembalinya mereka tahun 2012 ini adalah Untuk mengambil salah satu infinity stone yang ada di tahun tersebut Teori ini diperkuat dengan kostum khusus yang mereka gunakan Yang disebut-sebut berfungsi untuk membawa mereka melintasi ruang dan waktu Teori ini juga diperkuat oleh penampilan Natasha Romanoff atau Black Widow Dari trailer-trailer yang sudah tayang terlihat Black Widow memiliki dua gaya rambut yang berbeda Yang pertama dengan rambut pirang dan kedua rambut berwarna merah Rambut berwarna merah ini mengingatkan kita pada Adegan Battle of New York Dimana Black Widow Memiliki rambut dengan warna tersebut Teori kedua adalah bagaimana kembalinya Tony Stark ke bumi Seperti yang kita ketahui bersama Dari trailer yang sudah ada dapat kita lihat Tony Stark yang frustasi dengan keadaannya yang terombang-ambing di luar angkasa Namun juga dapat kita ketahui bersama bahwa Tony Stark nantinya akan kembali bersama teman-temannya Untuk bertarung kembali melawan Thanos Pertanyaannya adalah bagaimana Tony Stark dapat kembali ke bumi Nah seperti yang kita ketahui bersama Tony Stark merupakan salah satu superhero yang jenius Terbukti dengan berbagai teknologi yang dibuatnya Maka tidak heran jika kemungkinan besar Tony Stark bisa memperbaiki Pesawat yang tengah ditumpanginya Untuk kembali ke bumi Kari kedua mengenai kembalinya Tony Stark ke bumi Adalah dibantu oleh Captain Marvel dan Thor Marvel dan Thor memiliki kemampuan yang melebihi manusia biasa Berpindah dari planet satu ke planet lainnya Tentu bukan masalah bagi mereka Teori ini menyebutkan bahwa kembalinya Tony Stark Nantinya akan dibantu oleh kekuatan Captain Marvel dan Thor Yang saling bekerjasama untuk mengembalikan Tony Stark ke bumi Terakhir adalah yang juga tak kalah menyedot perhatian Yaitu kostum baru dari Iron Man Di film Avengers Endgame ini Iron Man akan menggunakan armor Mark 85 Terlihat bahwa armor Mark 85 ini Ini akan memiliki fitur terbaru yang tak kalah hebat dari armor-armor sebelumnya Mark 85 hadir dengan energi tembakan yang berada di punggung Mirip dengan sayap dari kupu-kupu Tentunya yang lebih powerful Nah selain dari energi senjata tadi Dari trailer juga terlihat Armor dari Mark 85 dapat mengeluarkan shield Jika diteliti shield ini mirip dengan shield yang juga dimiliki pasukan di Wakanda Maka sangat besar kemungkinan bahwa kostum baru Iron Man ini dibuat dari bahan Vibranium yang telah terbukti kekuatannya Nah itu dia tadi beberapa teori yang cukup menarik Menjelang penayangan perdana Avengers Endgame Bagi anda yang sudah memiliki tiket dan siap menonton Selamat menyaksikan Jangan lupa Avengers Endgame memiliki durasi 3 jam Yang pastinya akan membuat anda sangat menikmatinya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Jangan lupa nantikan video-video berikutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Untuk mengetahui informasi-informasi terbaru seputar dunia perfilman Pantau terus berita-berita dan informasi seputar dunia perfilman Jangan lupa like, subscribe, dan share